Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for joining our meetings today. Okay. Let's continue ya. Mari kita lanjut. Unit 1 is about. Of course it's about. Dan itu kita akan membahas apa sih. Dan itu kita akan membahas apa sih sebenarnya sudah ada di buku kalian ya. Di modul juga ada di PDF yang Ustaz bagikan di site juga ada ya. Intinya tentang tell past events. Intinya tentang tell past events. Tell past events ini apa sih menceritakan kejadian masa lampau. Masa lampau itu apa Ustaz? Masa lampau itu yang sudah terjadi ya. Sudah terjadi itu ya yang tadi. Tadi pagi, 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 Oke, we're back to the material Nah, di dalam penjelasan Telpas event We use verb 2 Kita menggunakan kata kerja kedua Jadi perlu dipatikan Banyak kemarin yang ngerjain tugas Yang apa namanya, percakapan itu Ternyata bentuknya masih ada yang verb 1 Ada yang verb 1 Bahkan menggunakan verb 3 Nah, padahal kita hanya sampai menggunakan verb 2 saja Kita menggunakan simple past tense Nanti kalian belajar menggunakan verb 2 itu di SMP Ini hanya permulaan penggunaan verb 2 Nah, dalam sebuah kalimat Nanti bisa juga disini ya Kita juga tentang bertanya dan ceritakan jumlah suatu benda Terus penggunaan permintaan izin dan minta sesuatu Nah, tujuannya apa sih Ustadz Kita belajar materi ini ya Yang pertama, tentu saja kita bisa menceritakan Kejadian-kejadian masa lampau Menggunakan verb 2 dengan benar ya Jadi dalam bahasa Inggris itu Dalam penggunaan menceritakan masa lampau Menggunakan verb 2 atau kata kerja kedua Sudah jelas ya untuk tujuan dan materi Ini akan kita pelajari bisa dipahami ya Oke Nah, ini adalah contoh ya Ini contoh percakapan Ini kalau misalnya kita ingin menceritakan Kejadian masa lampau Dan kita menggunakan verb 2 ya Kata kerja berikut kedua Di situ ada kata How was your holiday? Artinya, bagaimana liburanmu? Nah, lalu dijawab Nah, ada juga di situ pertanyaan What did you do? Nah, what did you do? Berarti apa yang sudah atau telah kamu lakukan Liburan lalu Nah, lalu dijawab I visited my grandparents Nah, dia Dia mengunjungi ya Fisik itu kata kerja pertama Kata kerja kedua ya Jadi fisik Kita tambahin tidur di belakang Nah, yang dialect itu juga seperti itu ya Where were you last holiday? Ini dia bertanya Kemana kamu liburan lalu? Seperti itu ya artinya How was it? How was it itu ya Sama aja ya artinya dengan How was your holiday ya? Jadi bagaimana Bagaimana liburanmu? Oke Di sini menjelaskan Tentang kejadian masa lampau Jadi kalau kalian Sudah pernah jalan-jalan ya Kayak Aftar Aftar sudah pernah kesecambing Ustaz Nah, jadi ditanya How was your holiday Aftar ya? It was great Ustaz I visited Sekambing Last holiday Nah, begitu ya Misalnya seperti itu Oke Oke Nah, it's about Ask and tell About quantity Nah, ini tentang Jumlah suatu benda ya Menanyakan dan menceritakan Bagaimana sih Kalau kita mau menanyakan Jumlah suatu benda Atau menceritakan Suatu benda Nah, di sini ya Dalam dialog dijelaskan Bisa kalian baca sendiri Di sini He has some pencil Dia punya beberapa pencil She doesn't have Any pencil Dia Sudah punya beberapa pencil Itu menceritakan ya Lalu kalau mau bertanya Bagaimana Nah, di situ di dialog Dijelaskan Do you have any pencil? Nah, itu ya Artinya apa? Apakah kau punya Beberapa pencil? Lalu ditanya lagi Di bawahnya How many pencils do you have? Ada beberapa pencil Yang kamu miliki Atau yang kamu punya Ini di jawab I have all Pencil Ini diperhatikan ya Nanti Kalau masuk di ulangan Kalian tidak bingung ya Karena Bentuknya ulangan Nanti kian ganda Kemungkinan Jawabannya mirip-mirip Sat Sampai waktu Sampai waktu Sampai waktu Oke Can we continue Kayaknya ada suara-suara Ya, suara apa ini ya Oke Ada yang mengaji ya Sepertinya Iya Di mute dahulu harusnya Oke Kita lanjut Di sini adalah Untuk menanyakan Izin ya Would you please Land me your pencil? Would you please Land me? Artinya adalah Maukah kamu Meminjamkan Land me Itu meminjamkan saya Your pencil Pensil Tentu saja Ini dia pensilnya Thanks Fitri No problem Terima kasih Fitri Tidak masalah Ini mudah ya Untuk Mengungkapkan Menjawab permintaan Izin Nanti juga ada Beberapa soal Di Soal ulangan Selanjutnya Ini untuk Meminta sesuatu Meminta sesuatu Sama meminta Izin Tadi Hampir sama ya Dengan Apa namanya Bentuk kalimatnya Dalam bertanya Di sini kita menggunakan Do you have any? Apakah kamu punya Beberapa Apa yang diteri Di sini adalah Paper Untuk Bentuk-bentuk Dialog seperti ini Kalian harus Tahu artinya ya Biar bisa menjawab Kalau dalam Pilihan ganda ya Kecuali kalau ada gambarnya Insya Allah mudah ya Ganda langsung Menunjukkan Bendanya Oke Clear enough? Jelas ya Oke Let's do together In this exercise One Nah kita Boleh Minta Arusat Bukakan linknya Dulu ya Oh my Kenapa ini Banyak yang nge-chat Banyak yang nge-chat Dulu Ustaz tadi Kan lagi Dulu ya Kita akan mengerjakan Latihan Satu bersama-sama Ya Ustaz buka linknya dulu Ustaz Ana udah nge-erjakan Dua-duanya Ya bagi yang belum Mengerjakan Latihan kedua ya Ada yang Latihan kedua Juga belum Mengerjakan Nanti bisa Dikerjakan ya Gak apa-apa Masih usah tunggu Nilainya Konfirmasi Japi saja Kau Ustaz Ana sudah Ada soal Kau Ustaz Ada Bisa Bisa Ya Kita jawab Bersama-sama Eksersi Eksersi Ada yang ribut-ribut Ya lanjut ya Oh iya Nanti kalau misalnya Di sini Terkeluar di linknya Masuk lagi ya Karena ini Link yang gratisan Yang Bayar kemarin Kena upgrade Jadi Apa Ya nanti Pasalnya habis Masuk aja lagi ya Lanjut aja Jangan keluar dulu Nanti bisa masuk lagi Lanjut Where were you last Holiday Number one Last Holiday Very good Ewan Alisa Number two Wilda Number two Last 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 holiday I went to Jakarta It was Three Great 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 I went I went Great Number four My parents My parents Breakfast Breakfast I'm holding Breakfast Breakfast Number five My teacher Needs Sun pepper Do you See ya Banyak 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 Yang menjawab S juga Jawabannya adalah Have Number six Thank you We start for your Have You're welcome Jawabannya Jawabannya Number seven I I went Listen Listen Disini 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 bisa dua Sebenarnya Tapi kalau ada Tunya disini Berarti dia Go I go To Go Jadi jawabannya Adalah yang W Hati-hati Seperti ya Pasti Jadinya Number eight Reverser 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 Number nine Fix it Watch it Watch Watch Member ten Yoyu Yoyun 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 Seratus Oke Seratus Seratus Haa Dia dalam Seratus Latihan dua Latihan dua mana Saya tadi ngolek ya Ustadz Iya gak apa-apa Iman Kita lanjut Latihan dua Alhamdulillah di latihan satu Sudah bisa dikerjakan semua ya Yang belum kerjakan Masih satu ujung nilainya Latihan dua ini banyak juga Yang belum kerjakan Misalnya yang Jafri Yang sudah Jafri Nah kalau yang Jafri Ustadz lupa silahkan di up aja ya Sudah terlewat Sudah Ustadz Nomor one Ini gak ada nomornya ya Do you have any pensil? Yes I do Next do you have any I don't I don't Can I help you? Can I help you? Help I help you I play it I play it I play it Ustaz jelaskan ya Kenapa yang bagian terakhir kok Jawabannya banyak sekali Ustaz Sebenarnya ini memang banyak Di jaring jawabannya Artinya kan juga sama Menggambar, mengwarnai Ini mengambil bisa semua ya Tetapi yang penting adalah Bentuknya verb Banyak yang salah Tidak menggunakan verb Jadi cuma tulis draw aja Ada yang painting Ada yang take Nah disitu ya Oke Continue Ustaz review mengerjakan soal Di google form Disediakan di site Selamat menikmati Oh dia ketika sama sama Duit by yourself Do not chipping Boleh contek Apalagi yang pakai Google Transcript Belajar untuk diri sendiri Belajar jujur Oke Sesungguhnya balasan pinjaman Adalah pujian dan Mengempurnakan Mengempurnakan dengan sempurna Apa yang dipinjam Dalam Islam Dalam Islam Itu tidak apa-apa ya Pinjam meminjam Tetapi ada syaratnya ini Harus Mengembalikan lah Mengembalikan dengan sempurna dan pujian Harus berterima kasih Sudah minjam Tidak terima kasih Rusak pula Rusak pula barangnya Itu tidak menceminkan Apa ya Orang Islam Curi itu namanya Mencuri Mencuri Oke Alhamdulillah Sudah terakhirnya Mari kita baca istri Semuanya Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Belum Astagfirullahaladzim Masqafidullahaladzim Astagfirullahaladzim Subhanakallah Doa sesudah belajar Belum keluar ya Siapa yang suruh keluar itu Rusak belum mengakhiri Ini loh masih Monik Monik Mau di screen Mau di screen Sudah dulu buat laporan Nah Ada yang sedang Ya Allah Sudah liat loh Rusak loh Belum mengizinkan Kalau sudah liat sendiri Ya Mari kita Mereka Sama-sama Alhamdulillah Dengan sayi Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Wal ashrim بعitution Sama-sama Kenapa namunning Selamat datang Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum 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 belum keluar sampai belum keluar